Halo sobatku semuanya, gimana kabarnya nih? Nah, ketemu lagi di channel saya, Murtinik Laden Nah, kali ini saya membahas tentang Wira usaha benih ikan hias Seperti apa? Kita simak ya A. Rencana usaha pembenihan ikan hias 1. Ide dan peluang usaha Kita mungkin lebih banyak mengenal ikan Untuk keperluan konsumsi Seperti digoreng, dibakar, atau dimasak dengan kuah Namun, ada beberapa jenis ikan Yang dapat digunakan sebagai ikan hias Ikan hias merupakan salah satu komoditi ekspor Yang sangat menjanjikan Tingginya ekspor ikan hias Indonesia Merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan Oleh masyarakat Hal ini mengingat pasokan ekspor Masih bergantung pada alam Dan belum banyak petani yang Membudidayakan ikan hias Beberapa daerah sentral-sentral produksi Ikan hias di Indonesia Antara lain, Pulau Jawa Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Membudidayakan ikan hias tidak terlalu sulit Serta modal yang perlu disiapkan juga tidak terlalu besar Jadi, ide untuk melakukan budidaya ikan hias Perupakan sebuah peluang usaha yang menyanyikan Jika diketekuni dengan serius Peluang usaha tersebut Tidak hanya datang dari kegiatan ekspor Tetapi juga pembelian dari masyarakat domestik Ikan hias memiliki keinggahan dalam bentuk tubuh dan warnanya Sehingga banyak peminatnya Memelihara ikan hias di akuarium atau kolam Dapat memperindah ruangan Menjenihkan pikiran Dan menetralkan perasaan Serta mengoptimalkan hobi Dan meningkatkan penghasilan Manfaat dari memelihara ikan tersebut Tentu saja juga dapat menjadi peluang bisnis bagi siapa saja Dua, persiapan kebutuhan sumber daya Apa yang dibutuhkan ketika kita berwira usaha Di bidang budidaya benih ikan hias? Ketersediaan sumber daya juga harus direncanakan dengan matang Agar dapat menjamin kelancaran usaha Sumber daya yang dimaksud meliputi Bahan baku, tenaga kerja, modal, serta peralatan A. Bahan baku Bahan baku dalam budidaya ikan hias Meliputi indukan serta ketersediaan air bersih dan pakan B. Tenaga kerja Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah Sejumlah karyawan yang bertugas dalam bidang Pemijahan, perawatan, pengangkutan, pemberian pakan Pembuatan desain kolam atau akuarium Pembuatan desain kemasan, promosi ikan Dan karyawan yang melakukan pembukuan transaksi penjualan dan pemesanan Pembukuan kas Dan modal produksi Serta seorang pemimpin produksi C. Modal Modal dapat diperoleh dengan cara Meminjam kredit pada bank Melakukan kegiatan simpan pinjam di kooperasi Atau mencari mitra usaha D. Peralatan Peralatan yang diperlukan Dipersiapkan sejak awal Meliputi peralatan serta sarana dan prasarana Untuk pemijahan, perawatan, dan pembesaran benih ikan hias 3. Perencanaan usaha benih ikan hias Perencanaan usaha merupakan tahap awal yang menentukan keberhasilan sebuah usaha Sehingga harus dilakukan dengan matang Untuk usaha pembeni ikan hias Proses perencanaannya sama dengan usaha-usaha lain Yaitu meliputi A. Nama perusahaan B. Lokasi Komoditas yang akan dipasarkan C. Konsumen yang dituju D. Partner kerja E. Personil F. Modal usaha G. Rencana produksi B. Penerapan sistem pembenihan ikan hias 1. Aneka jenis ikan hias Kita ketahui bersama bahwa Indonesia dikaruniai Tuhan dengan kekayaan alam yang melimpah Salah satunya berupa keberagaman ikan hias Kita harus bersyukur atas karunia tersebut Apa saja ikan hias yang ada di Indonesia Berikut akan dijelaskan beberapa contoh ikan hias yang hidup di wilayah perairan Indonesia Ada emas koki Ada ikan cupang Ada ikan koi Ada ikan arwana Ada ikan pelangi A. Ikan maskoki Ikan maskoki hidup di perairan dangkal dengan aliran air yang tenang dan berudara sejuk Ikan maskoki memiliki mata yang besar dan agak menonjol keluar Ikan ini memiliki warna sisik bervariasi Dari putih, merah, kuning, merah kekuningan, hijau, hitam, dan lain sebagainya B. Ikan cupang Ikan cupang merupakan salah satu ikan hias yang mudah dibudidayakan Serta dapat dipelihara pada sekal rumahan Cupang dapat dipelihara dalam tempat yang sempit Dan tidak perlu mesin penghasil gelembung C. Ikan koi Ikan koi merupakan ikan yang sangat populer di Jepang Namun beberapa daerah di Indonesia telah menjadi sentral pengembang ikan ini Seperti Blitar, Yogyakarta, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Ikan koi memerlukan ruang gerak yang luas Sehingga cocok dipelihara di kolam Ikan ini memiliki daya tarik pada warna-warni yang indah jika terlihat dari atas D. Ikan arwana Ikan arwana terkenal dengan keindahan warna dan harga yang cukup tinggi Salah satu jenis ikan arwana unggulan Indonesia yang dicari hingga mancanegara adalah arwana superred Ikan arwana merupakan salah satu ikan endemik Indonesia yang banyak ditemukan di perairan air tawar Kalimantan dan Papua E. Ikan pelangi Ikan pelangi atau biasa disebut rainbow fish adalah ikan hiasia potensial dikembangkan di Indonesia Ikan ini terkenal dan banyak diminati karena kecantikan dan keindahan warnanya yang beragam menyerupai pelangi Ada dua jenis ikan pelangi yang terkenal yaitu ikan pelangi Papua dan ikan pelangi Sulawesi Ikan ini cukup diminati karena memiliki potensi ekspor 2. Contoh budidaya ikan hias Tahapan-tahapan dalam budidaya ikan maskoki adalah sebagai berikut A. Persiapan pembudidayaan B. Pemijahan C. Pemeliharaan dan pembesaran A. Persiapan pembudidayaan Langkah dalam proses budidaya ikan maskoki adalah mempersiapkan akuarium dan kolam B. Pemijahan Proses pemijahan diawali dengan pemilihan indok yang berkualitas Namun kita juga harus mampu membedakan jenis ikan jantan dan betina terlebih dahulu Ikan maskoki jantan memiliki tubuh lebih ramping Sedangkan jenis betina tambun atau bulat C. Pemeliharaan dan pembesaran Tahap pemeliharaan dan pembesaran sangat membutuhkan ketekunan, ketelitian, dan kerajinan Itulah tadi untuk makari PKWU Tentang wira usaha benih ikan hias Mengenai rencana usaha pembelian ikan hias Dan penerapan sistem pembelian ikan hias Untuk sesi berikutnya saya akan membahas Tentang analisis keuangan Wira usaha pembelian ikan hias Dan melakukan promosi usaha Serta menyusun laporan kegiatan usaha Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya ya Maturnuun Semoga bermanfaat Selamat menikmati